Tidak ada yang penting ketika kita mengiringi seseorang yang akan meninggal dunia kecuali adalah memperhatikan talqin yang kita sampaikan, talqin jadi talqin itu menuntunnya untuk mengucapkan kata yang kita sampaikan dan kita ucapkan itu namanya talqin jadi talqin lakkinu jadi mengucapkan apa yang kita sampaikan itu namanya talqin maka dalam sebuah riwayat yang disampaikan dalam riwayat muslim dari Abu Said Al-Khudri maka Rasulullah mengatakan talqin orang yang akan meninggal diantara kalian dengan mengucapkan disini kita mendapati berarti kalau kita menghadapi orang menjelang kematiannya tidak ada perkara yang paling penting kecuali kita mentalkinnya dibacakan surat Al-Baqarah tidak dibacakan surat Yasin tidak dibacakan surat Ar-Rakdu tidak dibacakan surat Al-Ikhlas Al-Falak Anas tidak tidak ada perintahnya itu karena Nabi tidak menyampaikan itu tetapi sesungguhnya apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi orang menjelang kematiannya yaitu mentalkinnya dengan ucapan dan kita harus memahami mentalkin itu butuh satu kesabaran orang yang mentalkin kesabaran orang yang mentalkin kenapa bisa jadi dalam proses talqin yang kita berikan kepada orang menjelang kematiannya maka kematiannya itu ada yang sebentar ada yang lama makanya saya berharap lah yang muka-muka Allah mengabulkan para dokter-dokter ini muka-muka di rumah sakit-rumah sakit Islam yang sudah faham sunnah nanti jadi kalau ada pasien-pasien yang sudah berat harusnya diberikan izin anggota keluarganya untuk masuk satu supaya kemudian bisa mentalkin orang itu ketika menjelang kematiannya kenapa talqin itu harus dibantu kenapa? saking beratnya mengucapkan kalimat itu saking beratnya ada gak orang yang mampu mengucapkan kalimat itu sendiri tanpa ditalkin? ada, tetap ada berdasarkan keimanan tetapi sesungguhnya kalimat itu untuk diucapkan di dalam lesan bukan perkara yang ringat makanya diperintahkan orang yang sehat membantu orang yang akan meninggal dunia supaya mampu mengucapkan kalimat itu makanya Masya Allah ya kalau memang keadaan kita sudah semakin berat keadaan seseorang itu semakin berat, semakin berat dan kita konsultasi sama dokternya inilah pentingnya kalau kita mencari dokter-dokter yang faham akidah dokter yang faham Islam dokter yang faham syariat supaya kita ngomongnya enak gimana dok keadaan ibu saya wah sudah berat ini pak ya sudah kalau berat saya ambil aja biar saya kemudian memperlakukan dan bagaimana berkhidmat kepada beliau dengan cara yang benar jangan sampai ditemani cuma alat kenapa? persamaan analogi itu antum pernah enggak ketindih ketindih tidur tiba-tiba ketindih kita itu mau teriak aja bisa atau enggak bisa? enggak bisa kita ini sadar gitu tapi mau ucapin ah itu enggak bisa dan proses ketindih itu biasanya yang meninggal dunia untuk menontonkan supaya dia itu mengucapkan la ilaha illallah makanya kita kan dapetin pendapat warna ulama itu nyampaikan gimana? yang nangis-nangis pergi dulu kaset-kaset murotal matikan yang ngobrol-ngobrol-ngobrol pergi dulu tenangkan keadaan kenapa? supaya membantu kondisi iya ketika akan meninggal dunia supaya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah selamat menikmati